Sementara itu banjir yang melanda empat kecamatan di kota Tangerang, Banten menyebabkan aktivitas warga terhambat. Meski tim patroli telah mengimbau warga untuk mengungsi, warga tetap enggan dan bertahan di rumahnya. Produser lapangan CNN Indonesia, Mutia Wiro Sastro memiliki laporannya. Untuk Anda. Sampai saat ini tim yang berpatroli yang merupakan gabungan bukan cuma dari BPPD, dari kota Tangerang saja Satpol PP namun juga dibantu dengan TNI Polri dan juga pihak perunang lainnya yang juga ikut berpatroli dari hari Minggu Malam sampai saat ini, sampai hari Selasa yang turut bergantian mengevakuasi juga para warga yang juga masih bertahan di kediamannya yang baru bisa dievakuasi saat ini karena sudah berangsur-angsur dari kemarin menyelamatkan harta benda berharganya terlebih dahulu. Dan di sini pun di tim patroli kali ini saya juga ikut menemani dan kali ini pun saya juga sudah bersama warga yang akhirnya juga turut dievakuasi karena setelah berhari-hari berada di kediamannya akhirnya mendapatkan gilgan untuk menuju ke tempat pengungsian. Saya sudah bersama Ibu Dasman-nya. Ibu, boleh diceritakan, Bu, kalau dari Minggu Malam kejadian kenapa hari ini mungkin baru bisa? Apakah memang sudah keputusan Ibu berada di kediaman? Kemarin sudah keluar, kemarin sudah keluar, tapi kemarin akan mengambil barang, masih banyak barang-barang yang mau dibawa. Dari kemarin memang sudah, dari kemarin saya. Sampai saat ini yang terdampak dari keseluruhan empat kecamatan yang terdampak sekitar 1028 kakak sampai saat ini yang dapat terdeteksi dan juga dapat diantisipasi. Mutia Wirosastro, Tanggerang.